Oke, bertemu lagi dengan saya, Husin Wijaya. Ini adalah hari yang sangat indah sekali, cerah, tadi pagi hujan, tapi sekarang sudah cerah, dan mudah-mudahan cerahnya cuaca juga memberikan semangat bagi anak-anak semua untuk berkarya, walaupun di tengah-tengah kondisi sedang terjadi pandemi. Tetapi, saya lagi, lingkungan tidak akan merubah Anda jikalau Anda mempunyai tekad dan tujuan yang mulia. Dan saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Husin Wijaya, saya managing partner dari Warhol Interactive Agency. Anda bisa kunjungi website kami di www.warholagency.com. Kami adalah digital marketing agency, dan kebetulan saya berprofesi sebagai strategik partner, dan juga konsultan, dan juga bisnis coaching di Warhol. Dan hari ini saya akan melanjutkan coaching for success stories. Jadi, sekali lagi, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali kenal dengan saya, tolong subscribe dan follow YouTube channel ini, dan sebarkan, karena ini adalah YouTube channel inisiasi saya, inisiatif saya tahun 2020 ya, di bulan Desember, untuk menyebarkan kebaikan melalui ilmu pengetahuan. Saya tahu ini bukan ilmu pengetahuan yang biasa, tetapi saya berharap materi-materi kelas dunia yang saya kumpulkan, dan saya pelajari, dan saya terapkan selama 20 tahun belakangan. Akan memberikan pencerahan buat rekan-rekan semua. Sekali lagi, ini bukan YouTube channel biasa, ini adalah kursus gratis, dan ada sertifikat gratis juga buat rekan-rekan semua. Jadi, saya memang satu-dua hari belakangan ingin membahas mengenai sales coaching. dan saya akan terus membahas ini sampai tuntas agar rekan-rekan bisa mengambil makna dan kemudian mudah-mudahan bisa digunakan untuk di dunia kerja Anda maupun di bisnis Anda. Jadi, saya belakangan kemudian membahas mengenai coaching conversations, bagaimana kita memberikan satu nuansa dukungan dan harapan, dan validasi tentunya kepada teman-teman yang ingin di coaching, yang ingin dilatih. Dan yang kedua adalah saya kemudian menggambarkan sales coaching process itu seperti apa, tipe-tipenya yang saya berikan pada waktu itu. Dan ini yang ketiga, yaitu berkaitan dengan coaching process. Di dalam coaching process ini, saya ingin menggambarkan kepada rekan-rekan semua bahwa memang di dalam coaching itu ada proses-proses yang harus kita lalui bersama-sama dengan menti, dan coachi. Jadi, antara coach dengan coachinya ada satu proses. Apa sih coaching process? Proses itu adalah dari satu identifikasi, kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi melalui proses coaching ini, sampai kepada nanti kita mereview hasil-hasilnya. Jadi, yang kita review adalah hasil-hasil daripada proses tersebut dimulai melalui sebuah identifikasi kebutuhan. Nah, ini adalah definisi saya sendiri pribadi. Ini tidak ada di mana-mana, tetapi ini adalah ringkasan dari saya untuk rekan-rekan semua. Jadi, saya tidak akan terlalu banyak bahasa bahasi, oleh karena memang kursus gratis bersertifikat ini tidak untuk seminar panjang lebar atau kursus panjang lebar. Saya hanya memberikan inti-intinya saja. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendalami coaching, Anda bisa menghubungi saya kalau Anda memunculkan jasa itu. Oke, jadi pertama adalah entry proses. Jadi, ini adalah bagian awal sekali daripada coaching proses, yaitu adalah bagian di mana kita melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian mungkin kita bicara kepada manajernya, atau kita bicara kepada manajer lain atau peers, jika disetujui tentunya oleh si coachee, dan kemudian kita membuat semacam tabel konsiderasi, jadi matriks konsiderasi, kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan oleh si coachee tersebut melalui proses coaching ini. Jadi, apakah perlu kita melakukan intervensi misalnya? Nah, ini adalah step to take. Jadi, nanti Anda akan menemukan step to take, dan tools ini berulang-ulang setiap proses. Dan tools yang biasanya saya pakai adalah coaching analysis questionnaire. Jadi, kita menggunakan questionnaire-questionnaire untuk mengidentifikasi kebutuhan coaching proses yang diperlukan oleh si coachee tersebut. Nah, kemudian setelah ini semua dilalui, maka kita bisa masuk ke initial brief. Jadi, initial brief ini adalah identification of needs and outcomes. Jadi, step to take-nya banyak sekali. Saya hanya memberikan beberapa. Yang penting misalnya kita mulai berdiskusi dengan si coachee-nya kemakna tujuan daripada coaching tersebut, kemudian kita identifikasi apa yang ingin dicapai di dalam coaching itu, kemudian bagaimana mengukur programnya, kemudian informasi apa yang harus diambil, kemudian kita perlu menyetujui atau menyepakati apa saja di situ, kemudian kita meng-establish formula pengembangannya, kemudian kita ukur, kita bikin timeline, dan kemudian kita monitor. Dan setelah itu, kita bisa kemudian aligning dengan berbagai aktivitas yang ada di tanpa tulisan tersebut yang menyangkut daripada keperluan si coachee tersebut. Dan kemudian kita sama-sama kemudian mereview proses demi proses setiap kali pergerakan daripada coachee session-nya berlangsung. Nah, tools yang biasanya saya pakai adalah macam-macam. Ada coaching definitions, kemudian coaching brief assessment, kemudian ada questionnaire, ada coaching plan, yang kita sebut dengan 360 derajat of observations, ada yang kita sebut dengan self-analyse. Jadi ada yang bisa kita pakai dengan cara membuat definisi, membuat assessment, dan seterusnya, atau menggunakan self-assessment. Nah, ini sesuatu yang kita sebut dengan second phase, atau initial brief. Nah, yang ketiga itu adalah first meeting. Nah, ini first meeting. Jadi kita harus ketemu dengan si coachee sekali lagi, setelah kita sepakati semua tadi di fase yang kedua, kemudian kita ketemu lagi, nah kali ini resmi ini. Ini mulai dicatat. Kita mulai kemudian membuat kontrak, agree untuk tidak sharingkan kepada banyak orang, kita sebut dengan kerahasiaan data, kemudian kita kumpulkan data, kita mulai melihat problemnya, tantangannya, kemudian kita membuat kriteria yang disebut sukses itu apa, dan kemudian kita juga membuat kesepakatan dengan atasannya, karena yang nanti dilibatkan di dalam review adalah atasannya. Dan yang tulus yang biasanya saya pakai adalah coaching contract, bentuknya ini adalah semacam, artinya semacam kebakuan di dalam proses coaching, kita perlu membuat kontraknya, kemudian kita checklist, dan seterusnya. Nah ini adalah first meeting, ini jadi lebih kepada dokumentasi, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kita mulai membuat perencanaan SISC, kita confirm ada problem, ada tantangan, kemudian kita generate solutions, kita kemudian explore options, nanti alatnya namanya Oracle, jadi ini adalah alat untuk mengeksplorasi opsi-opsi, kemudian kita membuat perencanaan di dalam implementasi actions-nya, kemudian kita review actions-nya bareng-bareng, dengan coaching, review lesson learned, apa yang didapat dari proses tersebut, kemudian kita define opportunity, di mana kita bisa practice di situ, kemudian kita bikin feedback untuk manajernya, manager-nya, dan kemudian kita membuat case review di situ. Jadi rekan-rekan sekalian ini step-step yang sederhana sebenarnya, kelihatannya banyak, tapi sebenarnya sangat sederhana, tetapi ampuh sekali untuk memproses si coaching menjadi satu individu, personal yang lebih baik di dalam proses coaching. Nah, tools yang biasa saya pakai adalah Oracle, Oracle ini adalah bagaimana alat untuk mencari opsi-opsi di dalam coaching, kalau ada kesempatan nanti saya akan buat satu video pendek berkaitan dengan tools-tools ini, dan kemudian ada action plan, ada evaluation form di situ. Sederhana ya, bukan-bukan sekalian. Tetapi nanti sebenarnya proses ini cukup kompleks sebenarnya, tetapi proses-proses penggunaan alatnya tidaklah kompleks. Yang kelima adalah kita melakukan review, atau re-contract, atau closure. Closure artinya kita selesaikan proses coaching-nya. Jadi ini tahap yang terakhir. Jadi kita maintaining momentum di situ, kita review apa yang sedang dikerjakan, apa yang terjadi, hasilnya seperti apa, kemudian kita men-define continuous learning plan-nya seperti apa, dan kemudian kita review initial contract-nya bila diperlukan coaching tahap kedua. Sekali lagi, coaching tidak perlu sampai berlarut, tidak perlu terlalu lama, tergantung daripada kebutuhannya. Seperti yang saya lakukan secara pribadi maupun kelompok, sudah sampai sebulan-dua bulan sudah beres mestinya. Karena setelah itu, biasanya kita ada continuous learning plan itu. Jadi mereka belajar sendiri. Atau tidak dipandu oleh hasil kesepakatan-kesepakatan, dan kemudian juga hasil daripada review proses yang dilakukan di dalam proses coaching tersebut. Tapi sekali lagi, sangat gantung kepada kebutuhan pada konsumen tersebut, pada si layar tersebut. Nah, tools yang biasa saya pakai, review deck dan review meeting. Jadi saya pakai meeting, saya pakai deck, untuk kemudian membuat analisa-analisa. Sekali lagi, ini adalah coaching proses. Terlihat sederhana, tapi sebenarnya di dalamnya penampuniknya banyak. Tapi sekali lagi, saya ingin rekan-rekan belajar sales coaching itu ada prosesnya. Dan mudah-mudahan proses ini membantu rekan-rekan untuk menjadi lebih bijak di dalam melakukan proses coaching. Kadang-kadang proses coaching itu dilakukan sembarangan saja. Padahal sebenarnya ada teorinya, ada tools-tools yang biasa dipakai. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Rekan-rekan sekalian, terima kasih, saya sudah selesai. Jadi sekali lagi, bagi rekan-rekan yang ingin memakai jasa saya di dalam coaching session, kalau Anda ada keperluan itu di dalam perusahaan Anda, silakan kontak saya di Instagram dengan akun Husinwe, atau Anda bisa kontak saya di YouTube channel ini dengan mengisi kolom. Nanti saya akan baca komentar-komentar Anda. Sekali lagi, saya memerlukan komentar Anda, tanya-jawab, diskusi, kita harus berinteraksi. Oke? Karena ini adalah kursus gratis, maka saya tidak bisa banyak berdiskusi dengan Anda, kecuali melalui kolom komentar di YouTube channel ini atau Anda ke Instagram saya. Dan please subscribe dan follow this YouTube channel. Tolong bantu untuk nyebarkan juga informasi ini. Dan untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan sertifikat dari coaching process ini, silakan Anda ke http bit.ly slash tingkatkan ini. Jadi sudah ada semua informasinya. Untuk Anda claim, isi formulirnya dengan lengkap, nanti saya akan kirimkan melalui email. Dan sekali lagi, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di dalam kursus yang berikutnya. Mudah-mudahan terus kita bisa berkarya. Tetapi sekali lagi, saya tidak bisa sendiri. Bagi rekan-rekan yang punya keahlian, punya video, ingin dihibahkan untuk kursus gratis bersertifikat ini, untuk kemudian disebarluaskan ke rekan-rekan sekalian dengan gratis, monggo saya persilahkan, rekan-rekan konteks saya, jika Anda ada video-video yang bisa Anda hibahkan kepada saya. Tidak perlu yang video ini yang panjang lebar, pendek-pendek saja cukup, begitu ya, tetapi bermakna, berbobot, punya topik yang bagus. Sekali lagi, mari bersama-sama dengan saya, memajukan Indonesia, melalui ilmu pengetahuan, dan kita berharap bahwa semuanya menjadi lebih baik. Oke, dan saya juga barusan ditunjuk sebagai master mentor di program sikap UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, bersama dengan mikro mentor. Bagi rekan-rekan yang ingin menjadi mentor, dan dilatih oleh saya, di dalam topik keamanan cyber, jadi cyber security untuk UKM, silakan nanti ke link-in saya, atau ke Instagram saya, di situ ada petunjuknya ya, jadi saya sudah fit di Instagram saya, maupun juga di link-in saya, atau di Facebook saya, tentang kriteria di dalam mencari mentor ini, dan siapa saja yang bisa menjadi mentor untuk program sikap UMKM 2021. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sampai jumpa, salam bahagia ya, untuk Anda semua. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang sering, dan kemudian hindari kerumunan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Salam ya, salam.